Teman-teman cewek, bagaimana caranya agar cowok suka sama kamu? Jadi kamu yang lagi membangun kedekatan, atau yang tertarik dengan seorang cowok, mungkin kamu bingung gimana caranya, apalagi yang harus dilakukan supaya cowok itu suka sama kamu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini, semoga bisa membantu. Jadi ada beberapa cara agar cowok itu suka sama kamu. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang benar, dan dengan cara yang elegan. Nah, cara yang pertama adalah, coba dulu kenali pribadinya. Kenali karakternya. Coba cari tahu keseharian dia. Dari mana kita cari tahu? Minimal ada dua. Coba cek dari sosial media dia. Ada cowok tertentu yang apa-apa dia share di sosial medianya. Kerjaannya, masalahnya, yang dia nggak suka, dia yang suka, apa aja. Ada orang yang suka share di sosial medianya. Kegiatan sehari-harinya. Jadi dari situ kita bisa menilai, oh dia seperti ini. Oh, begini keseharian dia. Lalu kemudian kalau dia nggak suka, nggak bermain sosmed. Ya, mungkin kamu coba cari tahu dari teman-temannya. Gimana sih orangnya. Nah, apa tujuannya? Supaya kamu bisa menempatkan diri. Bisa tahu cara pendekatan yang sesuai dengan pribadinya. Sehingga itu akan membantu keberhasilan kedekatan itu. Yang kedua adalah, cobalah untuk kemudian memberikan pujian terhadapnya. Ya, artinya kalau sudah mulai dekat, sudah mulai akrab, coba berikan pujian. Tapi ingat teman-teman cewek, musti realistis pujianmu. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan offer gitu loh. Kalau memang dia dewasa, katakanlah dewasa. Kalau memang dia bertanggung jawab, katakanlah bertanggung jawab. Sehingga dia gak salah menilai tentang kamu. Karena kalau kamu offer, berlebihan, kamu tambah-tambahin. Dia akan berpikir negatif sama kamu. So, sekali lagi berikan pujian yang sesuai dengan pribadinya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah mulai menaruh perhatian. Cobalah mulai menaruh perhatian. Karena pada dasarnya cowok itu senang diperhatikan. Tapi ingat, harus tulus. Karena cowok bisa membedakan, mana yang tulus, mana yang modus. Kalau kamu tulus, itu mampu menyentuh hatinya. Mau dia pendiam, mau dia cuek. Kalau kamu tulus, itu mampu menyentuh hatinya. Untuk itu, jadilah tulus gitu loh. Mau dia lambat balas chatmu. Mau dia cuek, gak apa-apa. Pokoknya tulus aja. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah. Berikanlah dukungan. Pada dasarnya, siapa sih yang gak senang didukung. Apalagi kalau kamu memberikan dukungan, itu tepat waktu gitu loh. Momennya dapat gitu loh. Dia lagi ada masalah. Kamu memberikan dukungan. Sehingga dia bangkit kembali, semangat kembali. Dan dia bisa tertolong dengan dukunganmu. Terus kemudian dia punya mimpi. Punya cita-cita. Atau mungkin dia punya ambisi. Coba kamu dukung. Nah, kalau kemudian ternyata dukunganmu membuat dia lebih baik. Progres. Terus kemudian dia lebih keren ya. Itu akan sangat membantu keberhasilan kedekatan itu. Karena dukunganmu itu tepat. Momennya tepat ya. Itu yang keempat. Yang terakhir. Cobalah. Kamunya itu. Memprioritaskan dia. Jadi kalau dia ngechat. Cepat bales. Kalau dia telepon. Cepat angkat. Bila perlu. Waktumu ke teman-temanmu. Dikurangin. Biar lebih banyak waktunya sama. Si cowok ini. Artinya. Benar-benar kamu prioritaskan dia. Hobimu. Dikurangi waktunya. Biar kamu waktunya lebih banyak ke cowok ini. Dan dia akan menilai. Betapa kamu memprioritaskan dia. Dan itu akan sangat. Menyentuh hatinya. Apabila dia mengetahui. Betapa engkau. Memprioritaskan dia. Dan ini akan sangat membantu. Keberhasilan kedekatan itu. Oke. Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap. Terbukalah jalan. Sehingga chemistry diantara kalian. Boleh terbangun. Dan bisa menjadi sepasang. Kekasih. Tetap semangat. God bless you. Terima kasih. Selamat menikmati.